Intro Ditemui di gedung Sate Bandung, Kamis Pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Gamil mengatakan pihaknya tengah mengkaji pemindahan Ibu Kota Jabar ketiga lokasi, yaitu Tegal Luar, Walini ataupun Rebana. Kajian tersebut dilaksanakan selama 6 bulan ini. Menurut Gubernur, rencana pemindahan tersebut dikaji karena secara fisik Kota Bandung sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan. Gubernur pun menyatakan, pilihan untuk Ibu Kota Baru masih terbuka tidak hanya di tiga lokasi yang telah disebutkan. Pada dasarnya secara fisik, Kota Bandung bersama satu di Jakarta sudah tidak cocok lagi untuk melayani pusat pemerintahan karena contohnya kantor-kantor pemerintah akan cek-cek-cek di mana-mana dan tidak berlaku. Kajian akan dilaksanakan di 6 bulan di depan di media di Kabupaten. Persetujuan pemindahan Ibu Kota masuk dalam perda RT RW yang sudah disahkan hingga 2029. Sementara itu terkait pemindahan Ibu Kota Negara, Gubernur menyatakan, Jawa Barat tidak terlalu terpengaruh hanya ada perubahan mobilitas koordinasi. Perekonomian pun tidak terlalu terpengaruh. Sebenarnya tidak terlalu terpengaruhnya, hanya masalah mobilitas koordinasi saja. Biasanya kan di Jakarta tambah tinggal naik kereta, jalan mobil, ke Kalimantan koordinasi dengan naik pesawat, sebenarnya itu saja.